Kita lanjutkan ke penanyaan berikutnya Ada orang yang pernah bercerita kepada saya Kalau kuburan Rahel, istri Yaakub itu sekarang sudah menjadi masjid Benarkah demikian? Alkitab bercerita tentang kematian Rahel Di dalam kejadian 35 Dan informasi yang diberikan adalah Dia dikuburkan di jalan ke Efratah, Tibet Lehem Kejadian 35 ayat 19-20 Demikianlah Rahel mati Lalu ia dikuburkan di jalan ke Efratah Yaitu Bet Lehem Yaakub menderikan tugu di atas kuburnya Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang Nah, istilah sampai sekarang ini Ini kan kitab kejadian yang ditulis oleh Musa Sehingga sampai pada zaman Musa Kuburan itu ada Ya, kuburan Rahel itu ada di Bet Lehem Ya, dan di kemudian hari pada zaman bangsa Israel Tempat itu dibangun secara permanen Sehingga kuburan dari Rahel itu Masih terdapat di Bet Lehem Nah, tapi kuburan itu sekarang ini memang tidak asli lagi Tapi dia adalah replika dari aslinya Nah, pada tahun 1828 Menurut sejarahnya Pada 1828 Ada seorang bernama Sir Moses Montefiore Dia bersama dengan istrinya yang namanya Judith Mereka berkunjung ke Bet Lehem Dan lalu istrinya dari Sir Moses Montefiore ini Yaitu Judith Itu dia menemukan kuburan Rahel ini Dalam kondisi yang masih sangat bagus Itu tahun 1828 Lalu pada tahun 1839 Moses Montefiore bersama dengan Judith Ini mereka kembali lagi ke Bet Lehem Tapi ternyata mereka ketika mengunjungi kuburan Rahel itu Kuburannya itu sudah rusak berat Karena gempa besar Yang terjadi pada tahun 1837 Dua tahun sebelum kedatangan mereka Sehingga kuburan Rahel itu menjadi rusak Nah, Montefiore lalu akhirnya dia membeli Wilayah itu seluruhnya Dan akhirnya dia membangun kembali Bentuk kuburan itu seperti sediakala Dan dia lalu membangun satu sinagog Sinagog itu adalah rumah ibadahnya orang Yahudi Di samping kuburannya Rahel itu Setelah dia membuat replikanya Sesuai dengan yang dia lihat sebelumnya Nah, selama bertahun-tahun Situs ini dimiliki oleh bangsa Israel Tapi sejak tahun 1996 Saat terjadi pergolakan besar Di Timur Tengah Maka wilayah Bet Lehem itu sudah tidak termasuk Israel sekarang Kalau saudara pergi ke Israel Bet Lehem itu tidak termasuk Israel Tapi dia masuk ke wilayah Palestina Jadi, seperti misalnya gereja Nativity Church Yang dipercaya sebagai gereja Tempat di mana Tuhan Yesus lahir Itu tidak di wilayah Israel Tapi di wilayah negara Palestina sekarang Nah, karena Bet Lehem itu sudah masuk Palestina Maka termasuk kuburannya Rahel itu Sudah tidak dikuasai oleh Israel Tapi dikuasai oleh negara Palestina Dan kita juga melihat bahwa dalam perkembangannya Islam berkuasa cukup kuat di Palestina Sehingga pada akhirnya Pada waktu zaman itu Sejak zaman penaklukan Arab Dan lalu akhirnya Orang-orang Islam yang sudah menaklukan itu Dan sudah menjadi wilayah dari Palestina sekarang Mereka lalu akhirnya Mengubah sinagog yang didirikan oleh Mentofior itu Menjadi sebuah masjid Dan masjid itu sekarang Namanya Masjid Bilal Ibn Rabah Itu adalah masjid yang ada di samping kuburannya Rahel Karena itu sekarang ini memang betul Bahwa masjid kuburan Rahel itu Sudah menjadi masjid Tapi sebenarnya bukan menjadi masjid Masjidnya didirikan bersebelahan Dengan kuburannya Rahel Sebagai ganti dari sinagog yang didirikan oleh Mentofior itu Nah bahkan saudara Palestina itu Kita tahu dulu zamannya perangku-perangku itu ya Palestina itu negara Palestina itu membuat perangku mereka itu Perangku mereka itu adalah gambar dari kuburannya Rahel itu Jadi memang benar informasi yang saudara dapatkan itu Bahwa kuburan Rahel itu Sekarang ini menjadi masjid Atau lebih tepatnya Ada masjid persis di samping kuburan Rahel Namanya Masjid Bilal Ibn Rabah Yang sekarang ada di Palestina Ya Ya